Majalah Time menyoroti IKN sebagai warisan gelap pemerintahan Jokowi. Hal yang disoroti diantaranya adalah kepala otorita IKN yang tak dipilih melalui pilkada, bahkan membandingkan IKN dengan Ibu Kota Myanmar. Presiden Jokowi berpantun saat menyampaikan sambutan di acara Kompas 100 CEO Forum di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengutip kalimat yang tengah populer di Medsos, pinjam dulu 100. Presiden menyebut sudah sering diberi pantun saat berkunjung ke IKN, tetapi ia belum pernah berpantun. Presiden pun menggunakan momen sebelum sambutannya dengan menggunakan hal yang tengah populer di masyarakat. Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Meski pembangunan IKN terus dilakukan, tetapi kritik atas IKN juga tetap ada. Salah satunya diangkat oleh majalah Times yang berjudul IKN adalah warisan gelap Presiden Jokowi. Times menyebut dalam hampir 10 tahun memerintah, pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Menguntik pernyataan guru besar sosiologi nan yang Teknologikal University Singapura, Sulfikar Amir, Times menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog menyeroti konsep, jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Times juga menyeroti dinasi politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Times mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Times bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naipi Dao, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemerontakan. Times juga menyeroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai kritikus, melanggar nilai-nilai demokrasi. Meski Jokowi terus meyakinkan investor untuk berinvestasi di IKN dalam berbagai acara kenegaraan, tetapi nyatanya IKN tetap menggunakan anggaran negara. Padahal sebelumnya Jokowi pernah menyebut tidak akan menggunakan APBN untuk pembangunan IKN, sama halnya dengan pernyataan Jokowi untuk proyek kereta cepat. Presiden Jokowi pada tahun 2020 yang lalu menyebut anggaran IKN mencapai Rp 466 triliun dengan salah satu sumbernya adalah APBN dengan kisaran 19 hingga 20 persen. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran IKN mencapai Rp 29,4 triliun. Namun, hingga Agustus 2023, penyerapan anggarannya mencapai Rp 6,4 triliun. Pemerintah saat ini mulai membangun beberapa fasilitas penunjang untuk IKN sambil mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap. Tim Liputan, Kompas TV. Majalah Time, sodara, mengangkat Jokowi sebagai sampul dengan judul A New Hope atau Harapan Baru beberapa tahun lalu. Dan kini justru memuat berita yang menyoroti warisan gelap era pemerintahan Jokowi. Bagaimana respon istana atas berita Time terkait dengan Ibu Kota Nusantara? Kami bahas malam ini bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Alimuhtar Ngabalin. Bergabung juga ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review yang juga dosen Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Dan ada juga yang sudah bergabung, Imam Prasojo Sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, Mbak Udri. Assalamualaikum, Bang Limah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang, siap. Saya ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, jadi ini kan Time sudah menyebut ya akan menjadi era kemudaran demokrasi atau darker legacy karena kepala IKN misalnya salah satu yang dipilih presiden bukan melalui proses pilkada. Gimana tanggapannya? Ya, kalau kita terus mengikuti berita dunia atau media-media luar negeri seperti Times beberapa waktu yang lalu juga saya juga diwawancarai oleh Old Street Journal kemudian beberapa yang lain dan kalau dia menyoroti terkait dengan pengangkatan kepala otorita IKN maka mereka pasti tidak tahu tentang regulasi yang ada di tanah air dan karena itulah maka tidak mungkin ada orang luar negeri sana mau Australia, mau Amerika, mau Belanda, mau China lebih tahu tentang masalah negara kita jadi untuk apa kita tergantung kepada orang-orang yang tidak mengerti kemudian terus memprovokasi melakukan trial by the press dan memberitakan informasi-informasi dan berita-berita yang sungguh-sungguh tidak ada sama dengan faktanya di lapangan Artinya pemberitaan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu Bang Ngabalin? Ya, umpama kalau dia menyoroti terkait dengan pengangkatan atau pemilihan penunjukan kepala otorita Batam atau, sorry Batam, apa namanya, otorita kepala IKN kemudian itu dia menjadi sorotan lebih dari satu setengah halaman saya kira naif betul kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini kemudian harus terpengaruh, terganggu dengan berita-berita yang menurut saya dia mesti bisa tahu terhadap regulasi fakta-fakta yang ada di berlaku di tanah air termasuk kewenangan presiden dalam mengangkat, melantik, mengambil sumpah dan menetapkan kepala otorita IKN Oke, kalau dari Mas Imam sendiri sebagai seorang sosiolog dia rasanya itu betul nggak sih? Apalagi misalnya ada yang bilang bahwa tidak kurang melibatkan orang-orang di sekitar sana, begitu Mas Imam? Ya, kontroversi ini kan sudah lama ya dan buat saya keputusan itu sudah diambil tinggal bagaimana caranya kita kedepan atau sekarang sekiranya dirasakan kritik yang selama ini ada ya tentu kita dengar seperti misalnya pembangunan ini terlalu istana sentris misalnya pembangunan ini terlalu mengedepankan visi tetapi pembangunan sosialnya masih sangat sedikit sekali nah kritik-kritik seperti itu saya kira kita perlu dengar dan kemudian bagaimana mengatasinya dan saya sendiri secara sukarela dengan segala kontroversi yang ada ya datang ke kantor UIKN dan kemudian memberi masukan-masukan agar jangan sampai ya kritik-kritik yang tajam itu terus kemudian menjadi kenyataan saya posisinya adalah mari kita bantu kalau memang itu ada dan saya juga mendengar setelah berdialog memang nggak mudah ya sampai hari ini kan aturan-aturannya perlu dijabarkan ya bahwa itu ada undang-undangnya ya ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan tetapi implementasi di lapangan kan perlu turunan-turunan aturan nah itu juga belum selesai seluruhnya nah jadi kalau saya ngambil mari kita sama-sama jangan sampai program yang menggunakan dana yang besar ini terus menjadi wasted menjadi tidak efektif itu aja posisi saya saya kira kita lebih baik seperti itu ya daripada kita membantah kalau hal yang apa namanya artinya menerima kritik ya untuk dijadikan perbaikan ya untuk pembangunan IKN ya ya saya sendiri melihat ya di sana dan saya sudah beberapa kali ya beberapa kali atau lima kali dan saya kira teman-teman di IKN juga terbuka terhadap kritik tapi saya juga melihat tidak mudah memang ya untuk mengimplementasi bahkan pendanaan-pendanaan katakanlah ini hari ini kita dapat berita ya yang Pak Jokowi juga sudah merambak ke rumah sakit sekolah-sekolah sudah mulai dibangun mudah-mudahan pasar juga begitu tapi itu kan fisik ya bagaimana menyiapkan masyarakatnya bagaimana menyiapkan lembaga-lembaga sosialnya nah itu memang perlu dibangun dan itu tidak sebentar belum lagi kita bicara kalau seandainya oke oke tahan dulu sampai di sana Mas Imam saya mau ke Kang Ujang Kang Ujang tadi hari ini Presiden Jokowi bilang katanya ini masih banyak yang nanya nih kenapa Ibu Kota harus dipindahkan ke IKN gitu salah satunya adalah karena untuk peperataan khususnya di bidang ekonomi dan juga infrastruktur tapi kalau di majalah Time sendiri menyebut justru pemerintah lari dari kegagalan menyelesaikan masalah Jakarta nah ini gimana menurut pandangan dari Kang Ujang sendiri mengenanggapi dua hal ini saya salah satu yang mengkritisi ketika itu saya masih ingat betul tetapi posisi saya juga dalam konteks hari ini ketika undang-undangnya sudah disahkan sudah menjadi kesepakatan politik antara pemerintah dengan DPR suka tidak suka yang harus dieksekusi saya masih ingat juga di Kompas TV bersama Almarhum Prof. Azboji Azra dia yang memang mengkritisi habis membuat petisi juga saya masih ingat terkait dengan persoalan IKN tetapi kalau kita lihat kritik-kritik dari pihak luar itu menjadi sebuah lecutan bagi pemerintah katakanlah kepala otorita dan timnya untuk bekerja lebih maksimal lagi karena bagaimanapun begini ini kan legasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya jadi dalam konteks itu ketika sudah disahkan ketika sudah disepakati secara politik maka ya tadi walaupun banyak yang katakanlah menolak banyak yang tidak setuju banyak yang mengkritisi ya tetapi karena sudah menjadi produk hukum dan itu harus dieksekusi maka sejatinya ya harus terus berjalan tetapi memang dalam proses perjalanannya itu tadi Pak Imam mengatakan tidak mudah betul karena dalam konteks prosesnya juga kan banyak kritik dalam perjalanannya juga banyak yang apa namanya membuat petisi dan lain sebagainya tetapi dalam hal ini ketika kritikan itu datang ya dari pihak manapun termasuk dari pihak luar negeri itu bagian daripada ya masukan saja untuk perbaikan konstruksi ya apa namanya pembangunan IKN ke depan jadi saya melihat ya kalau sudah dieksekusi kebijakannya jangan lagi mundur kalau saya katakan karena tadi ada apa namanya biaya yang tidak sedikit yang sudah dikeluarkan bahkan tadi Kompas TV menyitir ada APBN yang juga apa namanya diberikan untuk IKN tersebut jadi saya melihat cari sisi positifnya untuk membangun bangsa dalam konteks mengembangkan atau membangun IKN ke depan begitu oke artinya tetap maju jangan mundur ya karena udah menggelontoran banyak sekali di sana ya dananya untuk Ibu Kota Nusantara kalau begitu Bang Abalin gimana caranya nih untuk membiarkan legasi dari Pak Presiden Pak Jokowi ini untuk tetap berada meskipun nanti akan ada pergantian pemimpin ya untuk menakodai Indonesia di 2024 ya siapapun yang nanti akan memilih memimpin Republik ini ya IKN ini adalah legasi ini adalah karya besar bangsa anak-anak Indonesia saya lebih kurang 13 kali datang ke sana dalam kapasitas sebagai kantor staf presiden termasuk kemarin pada hari Rabu ya Bapak Presiden Toko Widodo telah meresmikan melakukan groundbreaking-nya bandar udara di sana airport di Ibu Kota Nusantara begitu juga dengan apa namanya rumah sakit dan lain-lain makanya Bapak Presiden sungguh sangat optimis tentang kehadiran bandara yang tidak hanya akan meningkatkan daya saing IKN tapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi kemudian mendorong pengembangan potensi daerah dan akselerasi pembangunan IKN yang terus berproses sama sekali tidak ada narasi atau sikap pikiran dari pemerintah maupun dari Bapak Presiden tidak pernah mundur selangkah pun kami terus memantau dan melakukan kunjungan evaluasi setiap saat untuk kemajuan pembangunan kritik dari sana sini saya kira iya itu harus menjadi bagian dari perhatian yang kita lakukan tetapi saya mau bilang bahwa tidak ada satu keputusan politik negara yang bisa memberikan menyenangkan semua orang bahwa di sana sini kemudian ada masukan kritik dalam negeri dari luar negeri iya kalau dari luar negeri yang saya tidak setuju itu adalah mereka bercerita seperti mereka lebih tahu daripada kita di tanah air itu yang kadang-kadang bikin seno bikin otak agak mendidi saya meskipun kita tetap harus melakukan diseminasi klarifikasi terhadap beberapa kerja-kerja nyata yang dilakukan mungkin banyak yang mempertanyakan juga dengan investasinya yang mengutamakan dari luar misalnya makanya kan belakangan Pak Jokowi untuk menyetop dulu kan investor dari luar untuk utamakan di dalam negeri dulu ya Bapak Presiden membuat satu program prioritas ada yang disebut dengan foreign direct investment yang memang sekarang kita melakukan langkah-langkah yang tidak saja menunggu tetapi memang menjemput jadi selain daripada investor memang menjadi bagian terpenting dalam legasi terbesar ini adalah bagaimana pemerintah begitu yakin dan Bapak Presiden begitu sangat optimis dalam menyiapkan alokasi anggaran yang tentu saja ada prosentase yang disiapkan oleh pemerintah dalam menyiapkan kerja-kerja pembangunan IKN ini nah kalau dari sisi sosialnya Mas Imam gimana caranya memastikan juga agar legasi Pak Jokowi ini untuk pergantian pemimpin nantinya ini bisa tetap berjalan baik terutama misalnya dalam sengketa laha dengan masyarakat adat di sana pemberlakuan juga untuk mengajak masyarakat adat untuk sama-sama membangun IKN pada saat nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat ya jadi pembangunan fisik yang sekarang ini dengan cepat pada satu pasaran kemerdekaan itu pasarannya di sana namun yang mungkin perlu ditingkatkan juga adalah alokasi anggaran untuk memberdayakan masyarakat di sana infrastruktur sosial betul-betul harus disiapkan karena saya khawatir kalau fokusnya terlalu fisik sementara pengorganisasian masyarakat itu tidak dibangun dengan baik maka akan ada kesenjangan dan saya kira teman-teman di OIKN itu sudah menyadari dan tinggal bagaimana ada alokasi anggaran yang lebih memadai untuk pemberdayaan di sana sehingga apapun yang terjadi walaupun belum tentu secepat seperti yang kita hidamkan kalau seandainya pemindahan Ibu Kota itu terjadi tetapi paling tidak masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat itu yang terus terang saya ikut mendorong ikut mendukung kalau alokasi anggaran seperti itu itu betul-betul diperhatikan sehingga benefitnya masyarakat di sana itu langsung terlihat dan jangan sampai merasa mereka itu menonton masyarakat masyarakat ada juga terima kasih masalahnya ada juga soal misalnya bukan anggapan tapi misalnya ada PNS yang mungkin belum tentu mau pindah di sana meskipun nanti kan ada penugasan nah itu justru itu itu juga kita pikirkan tidak hanya orang yang nanti akan pindah itu kan ada disruption ada potensi-potensi orang yang mengalami apa tercerabut bagaimana potensi mereka itu menjadi terpisah keluarganya nah pada saat yang sama juga bagaimana kantor-kantor atau bahkan dampak-dampak yang lain ya akibat misalnya kantor itu ditinggalkan itu semua banyak PR yang harus difikirkan bersama dan saya kira kita tidak ingin melihat bahwa ini menjadi mangkrak misalnya tidak ingin melihat orang-orang yang pindah itu juga akan menjadi menderita karena tugas sehingga mereka terpaksa harus melakukan apapun harus pisah dengan istrinya anaknya saya kira itu yang perlu kita rinci masalah-masalah dampak sosial masalah sosial dan psikologi berarti di situ ya Mas Imam terakhir Kang Ujang Kang Ujang dari tiga baca pres ini Mas Ganjar Pak Prabowo Mas Anis apakah ketiganya yang dilihat ini benar-benar sudah memastikan bahwa IKN akan lanjut terus saya melihat ada dua pilihannya sebelum katakanlah Gibran menjadi jawab misalnya Pak Prabowo Pak Ganjar itu masih konsisten untuk bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tetapi ketika PC-misi itu muncul dari ketiganya saya lihat dari Amin Anis Amin itu tidak ada yang apa namanya membahas soal IKN walaupun tidak menolak lalu Ganjar Mahfud juga tidak menyantumkan IKN juga walaupun tidak menolak yang jelas yang pasti menyantumkan adalah Prabowo Gibran artinya dalam konteks ini yang apa namanya yang jelas untuk bisa melanjutkan kepemimpinan atau legasi yang dibangun terkait IKN yang dari PC-misi itu ya Prabowo Gibran jadi memang ada dua nih hal yang harus diselesaikan juga ke depan agar memang tadi saya sepakat dengan guru saya Pak Imam gitu agar tidak mangkrak bahwa kita punya tugas besar ya saya dulu mengkritisi sampai hari ini juga tetap mengkritisi tapi dalam konteks ini objektif dan konstruktif jadi kalau memang nanti itu mangkrak kalau yang terpilih adalah katakanlah kelompok yang tidak suka dengan pemerintah ini bahaya tetapi ini kan undang-undang perintah undang-undang yang sudah harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya baik buruknya jadi ya legasi itu ya harus dibangun bersama-sama entah nanti yang menang katakanlah kubu perubahan ataupun kubu keberlanjutan dipastikan IKN harus jalan begitu oke baik terima kasih Kang Ujang terima kasih Mas Iman terima kasih Bang Abalin saya selalu kita ketemu lagi di lain kesempatan yo yo terima kasih terima kasih